mendengarkan audio subliminal, musik brainwave, kita melakukan meditasi, melakukan visualisasi dan melakukan afirmasi tetapi kita melupakan Tuhan, kita lupa berdoa saat alam semesta akan memutuskan energi sehingga energi yang baik tidak akan mengalir ke kita nah halo teman-teman semuanya, apa kabar? saya harap kalian semuanya baik, kalian semuanya sehat terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel aku dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah mau mengklik video ini selamat datang bagi kalian yang baru di channel aku, di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi seputar kekuatan pikiran bagaimana kamu memanfaatkan kekuatan pikiran kamu dan memaksimalkan kekuatan pikiran kamu oke teman-teman, hari ini kalau kalian lihat latarnya memang beda aku sengaja buat beda karena kebetulan aku lagi dalam perjalanan dan kebetulan pas aku jalan, aku lewat, itu motorku disana aku kagum ya melihat pemandangan alam yang luar biasa ini sekarang cukup dingin dan saking aku takjubnya aku merasa bahwa aku ini bukan apa-apa kita ini begitu kecil dibandingkan semesta alam ini sorry ya kalau ada motor kebetulan lagi di jalan dan disini aku sadar bahwa memang benar ya kita tidak boleh memelihara sifat sombong sifat yang harus kita buang jauh-jauh dari diri kita adalah sifat sombong kenapa aku katakan demikian salah satu hal yang aku bilang sombong itu adalah salah satu contoh adalah ketika kamu yang pada saat ini atau kita ya sorry kita pada saat ini yang sedang mendengarkan audio subliminal musik brainwave kita melakukan meditasi, melakukan visualisasi dan melakukan afirmasi tetapi kita melupakan Tuhan kita lupa berdoa saat kita lupa berdoa kita lebih fokus dengan visualisasi kita lupa dan kita menjadi sombong tahukah kalian bahwa sifat sombong itu adalah sifat yang paling tidak disukai oleh Tuhan dan alam semesta jika kamu memelihara sifat sombong dengan tidak berdoa tidak mempedulikan Tuhan tidak berkomunikasi dengan Tuhan maka andalah, kamulah, kitalah secara tidak langsung memutuskan aliran energi alam semesta akan memutuskan energi sehingga energi yang baik tidak akan mengalir ke kita nah apa efeknya? efeknya adalah kita menjadi cepat putus asa kita merasa tidak bersemangat kita mau dengar audio subliminal mau brainwave, mau benitasi, visualisasi, afirmasi atau usaha apapun yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia tidak akan pernah kesampaian kenapa? karena alam semesta memutuskan alirannya kepada kita karena apa? karena ada sifat sombong di dalam diri kita sifat sombongnya seperti apa? ya contohnya adalah kamu mau berusaha kamu melakukan usaha tapi kamu lupa akan Tuhan kamu lupa berdoa kamu lupa bahwa Tuhanlah pemilik semesta alam ini Tuhanlah yang menciptakan energi Tuhanlah yang mengalirkan energi dari sini ya teman-teman aku berharap bahwa sekalipun kamu melakukan usaha kamu mendengarkan audio subliminal brainwave, meditasi, visualisasi, afirmasi nomor satu tetap lah harus doa kamu harus mendekatkan diri sama Tuhan minta izin sama Tuhan agar segala usaha kita berjalan dengan baik karena segala sesuatunya itu tidak akan berjalan jika tanpa izin dan restu dari Tuhan oke bagi kalian yang suka dengan video ini kalian boleh like video ini jika ada pertanyaan silahkan letak silahkan memberikan komentar di kolom komentar share bagi ke teman-teman kalian jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman jika kalian ingin bertanya aku akan mencoba pertanyaan kalian di kolom komentar akhir kata saya Irana Nandale sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati